jadi ini adalah result atau hasil dari potong bonggol suksum jepong masih kecil baru keluar tunas kurang lebih tingginya ini 3 cm yang ini hasil potong bonggol dari Venus dan red stardust yang red stardust ini yang ini Venus jadi indukannya itu ini ini indukan dari suksumnya ini indukan dari Venusnya dan yang disana ujung sana itu indukan dari red stardustnya Oke jadi di video kali ini saya ingin berbagi cara merawat tunas dari bonggolan seperti yang kita tahu bahwa tunas dari bonggolan ini sangat rawan sangat rawan mati rawan busuk dan sedikit ribet mengurusnya karena itu saya ingin berbagi agar teman-teman semua tunas bonggolannya sehat dan sesuai ekspektasi dari teman-teman semua bisa mengikuti gen dari induknya Oke ini langsung saja yang pertama adalah media tanamnya untuk yang masih bonggolan sebaiknya media tanam itu menggunakan sekam ya sekam kalau bisa sekam yang sudah lapuk ya dicampur sedikit tanah di perbandingannya itu tiga banding satu itu jadi tanahnya hanya sedikit dan lebih banyak sekamnya kayak gini ya ini tuh sama kayak gini juga itu tujuannya agar air itu tetap lembab maksudnya media tanamnya tetap lembab tapi tidak basah karena sekam itu kan menjaga kelembapan tapi dia tidak membuat media tanamnya becek karena jika media tanam becek akan membuat bonggol menjadi busuk dan lonyotnya kemudian untuk penyiraman jadi tidak dilakukan penyiraman ya kalau saya saya tidak lakukan penyiraman sampai tunas bonggol itu punya dua daun kalau kayak gini kan masih satu ya satu jalan dan dua yang satunya masih up nih masih jarum ini juga masih satu yang ini malah masih sangat kecil nah ini jadi saya tidak lakukan penyiraman pada tunas bonggol seperti ini hanya saya semprot itu setiap hari jadi penyemprotan dilakukan setiap hari dua kali sehari ya setiap pagi kemudian kalau saya malam itu tujuannya memang bukan untuk menutrisi ya tapi untuk melembabkan media tanam karena kalau malam kan stomata otomatis tertutup tapi ini tujuannya untuk melembabkan media tanam dan memberi cukup air pada aglonema dan tidak menggunakan pupuk jadi saya tidak menggunakan pupuk untuk bonggolan ini tunas bonggolan ini karena dia rentan sisip sedikit maksudnya kalau dosisnya terlalu banyak atau berlebih malah cepat mati karena tunas memang cepat mati ya kayak gini ini disemprotnya memang sampai basah agar media tanamnya basah dan lembab terus oke kemudian untuk penempatannya benar-benar ditaruh tempat yang sangat teduh ya tidak terkena cahaya matahari dan tidak panas karena dia kalau panas dia akan lonyet dan layu dan mati oke jadi sesimpel itu sebenarnya merawat bonggola gulonema atau tunas dari bonggola gulonema yang penting kalian rutin menyemprotnya dan media tanamnya itu lembab tidak becek dan juga tidak terlalu kering ya dan untuk masa besarnya atau maka waktu dia besar memang kalau masih satu daun itu lambat dia tapi kalau nanti sudah dua daun cepat upnya cepat besarnya cepat jadi memang kita itu butuh kesabaran lebih dalam merawat bonggol ini ya tunas bonggol ini tapi nanti setelah dia punya dua daun maka besarnya itu akan sangat cepat oke seperti itulah cara merawat tunas dari bonggola gulonema silahkan dicoba dirumai para teman-teman semua bapak dan ibu semua kecinta gulonema semoga sukses dan jangan lupa kirim like nggak perlu like sih sebenarnya yang penting kalau ada yang perlu ditanyakan tanyakan di komentar ya dan kalau bisa jangan lupa beritahu dimana daerah kalian agar saya tahu kalian berasal dari mana ya oke semuanya sampai jumpa bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh